Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rasulullah s.a.w Pada kesempatan kali ini insyaAllah kita akan masuk pada bahasan yang berkaitan dengan interaksi Nabi s.a.w dengan munafiqin Nah untuk bahasan ini sudah kita bahas sebelumnya beberapa kali pertemuan dan kali ini insyaAllah kita akan coba selesaikan dan kita akan upayakan dengan cara kita terlebih dahulu membacakan hal-hal yang sudah pernah kita bahas kemudian kita tuntaskan pada bagian akhir dari pembahasan ini agar pembahasannya bisa menjadi lebih utuh apalagi pembahasan kita ini sempat terputus beberapa pertemuan terberapakan di bulan Ramadan Kita lihat di sini Ta'amulun Nabi s.a.w ma'al munafiqin Interaksi Nabi s.a.w dengan orang-orang munafiqin Nah dimulai pembahasannya dengan mengenalkan tentang sifat-sifat penting sifat-sifat yang paling menonjol dari orang-orang munafiqin Ada dan itu sifat-sifatnya orang munafiqin dan kemudian ayatnya Kemudian yang ketiga membuat kerusakan di muka bumi ini jika disampaikan kepada mereka jangan berbuat kerusakan di muka bumi mereka malah mengatakan Qalu innama nahnu muslihun sesungguhnya kami ini adalah orang-orang yang berbuat islah berbuat kebaikan bahkan bukan cuma berbuat kebaikan kami adalah orang-orang yang melakukan perbaikan ala ketahuilah innahum humul mufsidun ketahuilah bahwa hakikatnya mereka adalah orang-orang yang berbuat kerusakan walakilla yas'ur tapi mereka tidak menyadarinya di ayat yang lain Allah SWT berfirman waminan nasih diantara umat manusia mayyu'ci buka qawluhu fil hayati dunia ada yang ucapannya itu mengagumkan ucapannya tutur katanya itu kalau sudah bicara tentang dunia itu menarik perhatian menarik hatim wuyushidullaha alama fi qalbih dan bahkan mereka sampai mempersaksikan apa yang ada di hati mereka wahuwa aladdul khusam padahal mereka adalah orang yang paling menentang paling keras memusuhi wa'idha tawalla fil ardi liufsidha fi hawiyuh li talhartha wa'n nasla wallahu la yuhibul fasah jadi memang kebiasaannya sebenarnya merusak tapi kalau sudah berbicara terampil merangkai kata dan bisa menarik perhatian orang sifat berikutnya adalah atasakulu angil ibadah malas beribadah innal munafiqina yukhadi'un allaha wa huwa khadi'uhum sesungguhnya orang munafiqin itu orang yang mereka menipu Allah SWT padahal justru Allah akan membalas perbuatan mereka wa'idha qawmu ila sholat apabila mereka menegakkan sholat qawmu kusalah mereka mengerjakannya dengan bermalas-malasan yura'un nas mereka riak di hadapan umat manusia wa la yadhukurun allaha illa qalilah dan yang tidak mengingat Allah kecuali sedikit kemudian asukhriyatuminal mu'minin sifat berikutnya adalah mengejek menghina mengolok-ngolok orang-orang beriman ini sifatnya orang munafiqin jadi kalau kita sekarang menemukan ada orang yang suka suka sekali ketika menemukan ada keburukan kaum muminin keburukan kaum muslimin lalu digoreng kalau mereka beragama islam itu jelas ayatnya wa'idha lakul ladhina amanu qawlu amanna wa'idha qalau ila syaitinihim qawlu innamakum innama nahnu mustahsiun jadi kalau orang mereka ini orang munafiq ini kalau bertemu dengan orang beriman mereka akan mengatakan kami juga beriman seperti kalian tapi kalau sudah kumpulkan syaitan-syaitan mereka berkumpul dengan teman-teman mereka sesama orang munafiqin apalagi disitu ada orang kafirin maka mereka yang mengatakan innama nahnu mustahsiun kami ini cuma memperolok-olok orang beriman ya Arya jangan dianggap serius lah kemudian ayat yang lain alladhina yalmizuna mutawwi'ina minal mu'minina fis sodakot orang-orang yang mereka ini mencela orang beriman yang bersedekah dengan sukarela dan orang yang tidak memperoleh untuk bersedekah selain sekedar kesanggupannya jadi ada yang ya kita semua tahu orang beriman ada yang bersedekah tapi jumlahnya cuma sedikit ya kemampuannya cuma segitu apa yang terjadi pada orang munafiqin mereka menghina mereka memperolok-olok masa cuma segitu ini kerjanya orang-orang munafiqin syakhirallahu minhum walahum adabun alim Allah akan membalas penghinaan mereka dan mereka akan mendapatkan adat yang penting sifat yang lain adalah mu'adatul mu'minina wabukhduhum watta'amurudidda mereka benci kepada orang mengusuhi orang-orang beriman benci kepada orang beriman bahkan berkonspirasi terhadap orang beriman dalam surat al-imran Allah s.w.t berfirman qadbadatil baqda'u min afwahihim telah jelas telah terang-bernderang telah nyata kebencian dari mulut mereka wa matukh fi sudurhum akbar dan apa yang mereka sembunyikan dalam hati mereka lebih besar lagi jadi kalau kita menemukan ada sekarang bazar ada sekalian sekalian orang yang menampakkan kebenciannya kepada orang beriman ketahui lah bahwa yang mereka sembunyikan lebih besar meskipun mereka mengklaim bahwa mereka sholat mereka alumni pesantren mereka punya nasab dengan ini dan itu tetap ini semua tidak bisa menggugurkan sifat yang melekat pada diri mereka yang seperti yang Allah sebutkan dalam surat al-imran s.w.t ini kemudian mu'ala tul kufari wa taqwiyatu aza'imihim nah mereka loyal kepada orang kafir setia kepada orang kafir bahkan menguatkan orang kafir beri kabar gembira ini bahasanya beri kabar gembira maksudnya kabarkanlah kepada mereka orang-orang munafikin bahwa mereka akan mendapatkan azab yang sangat pedih ini tentu bukan kabar gembira kabar yang sangat menyakitkan dan yang memberi kabar adalah Allah s.w.t artinya sudah pasti dan tidak mungkin tidak itu mereka ini lebih berpihak kepada orang kafir daripada orang beriman jadi keberpihakannya kepada orang kafir lebih nyata dan jelas daripada keberpihakannya daripada orang beriman apakah mereka menghendaki untuk mendapatkan kemuliaan karena kemuliaan itu hanya milik Allah s.w.t nah kemudian attahakum ila tawud wa tarkus syariah berhukum kepada tawud meninggalkan hukum Islam meninggalkan syariat itu adalah sifat orang munafikin bahkan tidak sedikit tidak orang munafikin di zaman sekarang di Indonesia di tanah air kita yang mereka menghina syariat mereka menghina syariat tentu untuk mendata siap-siap mereka-mereka ini dengan sangat mudah kita bisa ketahui karena hal seperti itu orang-beneran di media sosial tidak sulit untuk ditemukan nah kemudian istighbaru anil istighfari wa taubah mereka enggan untuk beristighfar dan taubah apabila dikatakan kepada mereka datanglah agar Rasulullah memintakan ampunan kepada kalian maka apa yang mereka membuka membuang muka mereka mereka berpaling dan menyombongkan diri berikutnya sifat yang lain adalah mereka senang sekali tersebar perbuatan keji perbuatan yang sangat buruk tersebar di tengah-tengah kaum muslimin atau orang-orang beriman sesungguhnya orang-orang yang menginginkan agar perbuatan keji seperti perzinaan kemudian LGBT dan sejenisnya tersebar petersiar di kalangan orang-orang beriman maka bagi mereka akan mendapatkan adab yang pedih di dunia maupun di akhirat Allah mengetahui dan kalian tidak mengetahui berikutnya adalah memerangi orang beriman secara ekonomi mereka adalah orang-orang yang mengatakan janganlah kamu memberikan infak memberikan nafkah memberikan perbelanjaan kepada orang-orang yang bersama Rasulullah sampai mereka meninggalkan Rasul ini yang tidak mereka pahami padahal Allah yang menguasai semua perbendaharan langit dan bumi artinya kekayaan itu bukan dari mereka mereka tidak bisa mengatur kekayaan orang-orang beriman orang-munafiqin tidak paham lalu sifat lain dari munafiqin mencegah mencegah dari yang ma'ruh dan mereka menggenggam tangan mereka maksudnya mereka tidak mau membelanjakan harta mereka di jalan Allah s.w.t maka Allah lupa kepada mereka dan Allah akan melupakan mereka orang-munafiqin itulah orang-fasih itu sifat-sifatnya kemudian interaksi Nabi s.w.t dimulai dari bagaimana di awal dakwah Nabi s.w.t di kota Madinah permusuhan itu tidak nampak atau sikap mereka tidak nampak ketika belum muncul perang badar tapi sudah nampak benih-benihnya tapi tidak terang-terangan makanya sebelum perang badar mereka sebenarnya sudah ada kejadian dan peristiwa yang menunjukkan bahwa mereka sudah punya benih tersebut tetapi tidak terang-terangan dan tokohnya Abdullah bin Ubay bin Salul tidak langsung menampakkan itu pada awal-awal ketika sebelum perang badar begitu perang badar maka mereka mulai menampakkan sikap mereka karena di awal bagi di periode Mekah tidak ada orang yang menjadi munafik di periode Mekah pilihannya cuma beriman atau kafir karena untuk menjadi kafir tidak perlu pura-pura tapi begitu pasca perang badar ketika kaum muslimin semakin kuat maka Abdullah bin Ubay bin Salul dan banyak dari orang musrikin masuk ke dalam Islam tetapi nifakan dengan menyembunyikan kekuforan menampakkan keislamannya ini terjadi pasca perang badar ini sejarahnya dan terus berkembang sampai sekarang kemudian Abdullah bin Ubay ini bersama orang-orang munafikin yang lain mereka sering melakukan konspirasi dengan orang-orang Yahudi terhadap kaum muslimin jadi jangan kaget kalau sekarang nanti kita kok ada orang-orang yang ngaku Islam ternyata bekerjasama dengan orang Yahudi dalam menghadapi kaum muslimin hati-hati ini mereka ciri seperti ini sudah ada sejak zaman Rasul salallahu alaihi wassalam mereka bekerjasama dengan Israel jangan kaget karena memang dulu juga sudah ada dan sudah nampak terlihat bagaimana mereka ketiasa mengenai orang Yahudi Bani Qainuqa misalnya di periode Madinah dan itu contoh-contoh yang lain masih sangat banyak selanjutnya bentuk interaksi Nabi salallahu alaihi wassalam dengan mereka adalah ketika Nabi salallahu alaihi wassalam pergi ke perang Uhud orang-orang munafiqin ini mereka mundur dari pasukan sepertiga pasukan mundur tidak melanjutkan perjalanan padahal Uhud itu jaraknya sangat dekat kalau sekarang kita jalan kaki dari Masjid Nabawi yang dulu pusat kota Madinah lalu jalan kaki sampai Uhud itu jalannya cuma dekat sekali kalau ngambil jalan jarak terdekat itu gak sampai 20 km gak sampai 15 km gak sampai 10 km anggaplah 10 km saja itu masih dekat kalau cuma 10 km kan dekat sekali kan jarak yang sangat jauh 15 km saja berhitung masih gak jauh kalau untuk jarak peperangan jihad tapi mereka memang tadi sejak awal sudah menyembunyikan kekufuran menampakkan keislaman sehingga tidak siap berjuang untuk kepentingan agama ini padahal perjalanan cuma pendek kemudian Nabi membiarkan mereka tidak membunuh mereka padahal mereka berkhianat karena begitu banyak maslahat untuk kepentingan islam ada banyak pertimbangan diantaranya adalah menutup celah agar jangan sampai orang lari dari mendakwahkan islam jadi menutup celah dari menutup celah agar tidak sampai terjadi orang lari dari dakwah islam jangan sampai kemudian ketika orang di luar sana mendengar ada orang islam yang dibunuh padahal sebenarnya orang munafik yang dibunuh ketika Umar bin Khattab melihat Alhamdulillah bin Ubayi bin Sal kemudian Umar bin Khattab mengatakan Rasulullah Ya Rasulullah izinkan saya biarkan saya membunuh orang munafik ini Nabi Salah minta biarkan jangan sampai orang-orang di luar sana nanti membicarakan dan mengatakan bahwa Muhammad ini membunuh sahabatnya sendiri padahal sebetulnya ini munafik bukan sahabat Nabi cuma kalau informasi di luar bisa jadi mereka tidak bisa membedakan ini munafik ini orang betul-betul beriman nah prinsip dasar dalam berinteraksi yang Nabi Salah dengan orang munafik itu memperlakukan mereka dengan hukum yang berakhir dari keislaman yang mereka tampakkan selama mereka menampakkan keislaman diperlakukan sama artinya diperlakukan sebagaimana kaum muslimin pada umumnya ini prinsip dasarnya dan Nabi Salah juga menerima permintaan mereka maaf mereka sumpah mereka ketika mereka mengatakan ini dan itu kami tidak melakukan ini dan itu boleh terima dengan harapan bisa menundukkan hati mereka oh ternyata Nabi Salah juga mau menerima harapannya ini bisa menjadi jalan untuk masuknya dakwah agama Islam ini pada mereka dan mereka berubah meskipun kita tahu tidak sendiri dari mereka tidak berubah sama sekali tapi itu menjadi bentuk interaksi Nabi Salah kemudian Nabi Salah juga membacakan surat Al-Munafiqut di setiap Jumat untuk mencela mereka mencela orang-orang munafiqin dan mengajak mereka untuk bertaubat jadi ketika disebutkan dalam surat tersebut sifat orang munafiqin harapannya mereka menjadi sadar bukan malah semakin keras dan harapannya mereka mau bertaubat tapi kalau kenyataan yang terjadi berbeda itu realita yang harus kita hadapi tapi yang penting adalah bagaimana kita sudah mewanti-wanti mengingatkan karena tugas kita sebagaimana dicompakan Nabi Salah adalah mengajak mereka siapa tahu mereka kemudian bertaubat kembali berbenah dan mereka tidak mengulang lagi kesalahan yang mereka lakukan nah kemudian interaksi yang lain adalah bahwa Nabi Salah ketika menyiapkan pasukan untuk untuk perang tabuk memerangi pasukan Romawi negeri Syam banyak dari orang munafikin yang datang minta izin tidak ikut keluar berjihad ke perang dan itu terjadi pada tahun ke-9 Hijriah pada tahun ke-9 Hijriah banyak diantara mereka yang minta izin jadi ya tadi yang cuma Uhud aja mereka kabur apalagi perang tabuk yang jaraknya bukan 100-200 kilometer ini yang cuma 10 kilometer bahkan kurang dari 10 kilometer tidak siap nah kemudian Allah SWT menegur Nabi yang yang segera memberikan izin kepada mereka Allah SWT memaafkan dia memaafkan mereka memaafkan Rasul yang memberi izin kepada mereka ketika mereka minta izin tidak ikut berjihad nah tidak hanya itu ketika Rasul berperang dalam perang tabuk tersebut ada sebagian orang munafikin yang ikut dan ternyata mereka berencana untuk melakukan pembunuhan terhadap Rasul perjalanan pulang tapi Allah Allah lindungi jumlah mereka ada 15 orang jadi ini pelajaran berharga bagi kita secara lahirnya mereka menyatakan begini dan begitu tapi kita waspada nah itu kita harus waspada waspada dengan orang-orang munafitin yang ada di tengah-tengah kaum muslim termasuk kalau kita bicara di Indonesia munafitin di tengah-tengah kaum muslim di negeri kita ini kita tetap berinteraksi dengan cara yang baik tapi tetap waspada mereka berencana dengan rencana-rencana jahat nah itulah bagian dari yang harus kita waspadai nah kemudian saat itu ada 12 orang munafik yang mereka masuk di tengah-tengah kaum muslim dan mereka melakukan berbagai upaya dan ini meskipun mereka bersembunyi mereka menutup jadi diri mereka tapi Allah akan singkap mereka kemudian Nabi Muhammad memberitahukan kepada sahabat Huzaifah nama sahabat Huzaifah nama 12 orang munafik tersebut tapi beliau tidak singkap tidak bongkar nama tersebut kepada para sahabat yang lain di dalam perang tabuk ini ada orang-orang munafik sahabat Huzaifah mendapatkan informasi langsung dari Rasul s.a.w. disembunyikan dirahasiakan nama-nama mereka sahabat yang lain tidak tahu nah kemudian sikap yang juga nampak dari munafikin dalam perang tabuk ini adalah al-istihza ubil ini mereka menghina mengeceh mengolok-olok orang-orang beriman mereka mengatakan bahwa kami ini tidak pernah lihat saya tidak pernah lihat ada orang yang kalau sudah urusan makan rakusnya luar biasa mulutnya tidak bisa dipercaya tapi kalau berhadapan musuh penakut dan ada salah seorang diantara ketika ada yang mendengar seperti itu ada salah seorang sahabat mengatakan kamu munafik saya beritahu Rasulullah SAW akhirnya disampaikan kepada Rasul SAW dan Allah menurut Al-Quran kemudian kata sahabat Abdullah bin Umar saya saya melihat orang munafik tersebut sambil memegang memegang tali kekang punta Rasul SAW bahkan kadang-kadang terseret dengan bapak Tuhan lalu mengatakan Ya Rasulullah kami ini cuma guyon saja main-main gak serius lalu Rasulullah SAW dengan bahasa yang sangat tegas di 1 Taubat 65 Apakah dengan Allah ayatnya rasulnya kalian main-main artinya main-main guyon boleh kita semua sepakat dan syariat membolehkan tapi gak boleh guyon mempermainkan Allah ayatnya rasulnya ini hanya dilakukan oleh orang munafik orang kafir orang munafik itu bisa tapi orang beriman gak mungkin kita kadang-kadang guyon dengan sesuatu itu biasa kemudian Allah nyatakan Allah kalimatnya kalian telah kufur setelah sebelumnya kalian beriman maka kalau ada orang ini menghina agama Allah itu adalah salah satu tanda orang munafik jadi kalau kita lihat kita temukan ada orang yang melecehkan agama ini adalah bagian dari ciri orang munafik dan jangan silau jangan ter apa jangan dikaburkan dengan misalnya tapi ini namanya islami nama pimpinan orang munafik di zaman Rasul itu islami sekali Abdullah bayangkan itu lebih islami daripada kita menyebut nama Lutfi Lutfi juga ini Abdullah jelas dengan nama-nama yang lain meskipun menjadi ciri khas orang Islam tetapi tentu lebih kental Abdullah jelas islaminya tapi itu tidak menggugurkan bahwa yang bersangkutan tetap munafik nah kemudian satu strategi yang dilakukan Rasul menghadapi munafikin adalah menghancurkan tempat-tempat pertemuan tempat perkumpulan mereka meskipun masjid makanya dikatakan masjid diror itu istilahnya masjid diror diror dihiasi dengan ini dan itu tapi untuk apa bukan untuk sholat sholatnya bisa jadi sangat sedikit sekali sangat minim sekali karena memang aslinya bukan untuk sholat bahkan kadang takmirnya sendiri tidak sholat anaknya tua takmirnya juga tidak sholat tapi masjidnya megahnya luar biasa dipakai sholat dipakai kegiatan keislaman kajian apakah dipakai untuk menanamkan iman beda dengan masjid yang kita kenal dengan masjid kubah masjid kiblaten dan masjid masjid yang lain apalagi masjid haram dan masjid nabau ini masjid biror jadi mereka punya basis tempat pertemuan mereka dan tidak tanggung-tanggung di masjid kebalikannya ada masjid yang lama masjid ada masjid yang sejak awal dibangun di atas fondasi ketakuan masjid kubah itu jelas berbeda dan masjid biror yang dibangun oleh orang munafiqin jadi itu satu strategi yang dilakukan Nabi s.a.w. sebagai penguasa beliau menghancurkan pusat pertemuan mereka bayangkan masjid masjid yang menjadi basis kemudian ketika Abdullah bin Ubay bin Salul pimpinan orang munafiqin mati Nabi s.a.w. menyolatkan setelah selesai diurus sampai di kafani Nabi s.a.w. ketika itu tidak menyolatkan tapi Umar bin Khattab kemudian menyatakan Rasulullah atau soli ala Ibni Ubay apakah engkau menyolatkan Ibnu Ubay wakad kawla yawma katha wakatha katha wakatha padahal dia sudah mengatakan pada hari ini dan itu mengatakan ini dan itu saya ulang-ulang tapi Nabi s.a.w. mengintakan akhir ini saya sudah diberikan dan saya memilih seandainya seandainya saya tahu seandainya saya beristighfar lebih dari 70 kali akan diampuni dosanya saya akan menambah kemudian setelah selesai solat lalu turunlah ayat di surat taubah ayat 84 jangan sekali-kali kalian menyelatkan salah seorang dari munafiqin jangan sekali-kali menyelatkan seorang pun dari orang munafiqin dan jangan kau berdiri di atas buburan mendoakan mereka ini kufur terhadap Allah dan Rasulnya mereka mati dan mereka adalah orang-orang fasik tapi kemudian kita lihat juga ada sebagian orang munafiqin yang bertobat diantaranya jelas yang bertobat namanya orang bertobat itu dibuka pintu taubatnya dan ditunjukkan dengan kesungguhan ditunjukkan dengan keseriusan maka tidak mungkin kita tidak menutup tidak mungkin tidak membuka pintu taubat kita membuka pintu tersebut interaksi Nabi S.A.W. yang lain adalah Nabi S.A.W. sabar menghadapi segala gangguan orang munafiqin wakana Nabi S.A.W. yasbiru'alama yusibuhu minan adal munafiqin banyak yang menyakitkan ini kalau kita mungkin tidak sabar wakanya bisa emosi dan marah karena keterlaluan gangguan yang mereka lakukan ini luar biasa bukan cuma sekali dua kali dan bentuknya bermacam-macam bayangkan berkonspirasi untuk menghancurkan kaum muslimin hanya salah satu PR di negeri kita kaum muslimin ini adalah bagaimana kita juga bersabar berhadapan dengan orang-orang munafiqin di tengah-tengah kaum muslimin selanjutnya interaksi Nabi S.A.W. adalah menyingkap menjelaskan sifat-sifat mereka perilaku-perilaku mereka dan fokusnya kepada bagian tersebut ketimbang menjelaskan person-person dan nama-nama jadi fokusnya menjelaskan sifatnya tuntunan Nabi S.A.W. berinteraksi dengan orang munafiqin adalah menyingkap sifat mereka perilaku mereka perbuatan mereka lebih banyak daripada menyebutkan person-personnya daripada menyebutkan oh ini Abdullah bin Ubay bin Salul kemudian ada fulan 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 tapi lebih fokus pada sifatnya dan perilakunya makanya ini yang juga lalu kita sampaikan dalam beberapa kesempatan misalnya termasuk pengajian sebutkan sifat-sifat orang munafiqin supaya umat punya kewaserpadaan dan penyebutan sifat ini tentu lebih penting daripada penyebutan nama karena jangan sampai kita menyebut nama ternyata yang bersahabutan di kemudian hari bertawabat seperti tadi Al-Jalas bin Suwai yang bertawabat meskipun ada yang tidak bertawabat seperti Abdullah bin Ubay bin Salul dan kalau kami menghendaki kalau Allah menghendaki ini saya kami tunjukkan mereka kepadamu sehingga kamu benar-benar dapat mengenal mereka dengan tanda-tandanya tanda-tanda kemunafikan tapi kamu pasti dapat mengenali mereka dari nada bicara mereka kemudian termasuk juga tergelincir dan keplesetnya mereka keberpihakan mereka kepada orang-orang kafir itu nampak terlihat Wallahu ya'lamu aman dan Allah lebih mengetahui perbuatan-perbuatan kalian jadi ini yang dikenalkan atau diajarkan karena dikenalkan sifat-sifatnya maka lihat penerbitannya wa sahabatu radiyallahu anhum wa illam ya'lamu ba'dal munafiqin nabi ayahnihim para sahabat radiyallahu anhum meskipun mereka tidak mengetahui person-person orang munafiqin illa annahum kanu ya'arifunahum bisifatihim tetapi mereka mengetahui dengan sifat-sifat yang mereka miliki misalnya tentang sholat jamaah itu mereka tahu oh ini emang coba lihat Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhum mengatakan walakat ru'aytuna dan saya melihat kami ini wa mayatakhallahu anha illamuna fiqut ma'lumun nifak tidak ada yang meninggalkan sholat jamaah kecuali orang munafiq yang jelas-jelas kemunafiqannya ke sifatnya lalu apalagi sifatnya begitu seperti yang telah kita sebutkan sebagian sifatnya di awal pembahasan tadi di awal pembahasan materi ini nah kemudian nabi s.a.w. mengingatkan sifat-sifat mereka agar orang-orang tahu dan lemah wanti-wanti ini bahkan nabi s.a.w. yadukuru sifatihim liwa'allimahum liya'lamahum munnas agar orang-orang tahu wa yahadaru minhum dan mereka agar berhati-hati diantarnya apa mereka malas hadir di sholat subuh dan sholat isya tidak ada sholat yang lebih berat bagi orang munafik selain sholat subuh dan sholat isya seandainya mereka tahu keutamaan sholat subuh sholat isya mereka pasti akan mendatanginya meskipun mereka dengan jalan merangka itu berat bagi orang munafik berikutnya menunda-nunda sholat sampai akhir waktunya nabi s.a.w. menjelaskan tilka sholatul munafik itu sholatnya orang munafik yajelisu yarkubul samsa hatta idhakan bayi naqorna syaitani koma fa naqor paha arba sampai akhirnya mereka sengaja menunda-nunda sampai matahari akan terbenam baru mereka mengerjakan sholat tidak berdikir kepada Allah kecuali menyebut nama Allah kecuali sedikit jadi sengaja menunda beda dengan orang dalam kondisi tertentu terpaksa menunda yang tidak bisa dihindari orang terjebak macet tidak bisa keluar kemudian akhirnya terpaksa terlambat itu ada kondisi-kondisi tertentu ada orang sakit ada orang indah itu berikutnya dusta ingkar janji khiyana ayatul munafiki tanda orang munafik itu tiga kalau berbicara dusta kalau berjanji dia ingkari dan kalau diberi amanah dia khiyana dalam hadis Abdullah bin Amr ada empat ada empat hal yang jika empat hal tersebut maka dia benar-benar munafik atau jika ada satu diantaranya maka itu berarti dia punya satu sifat munafik sampai dia tinggalkan yang pertama kalau berbicara dusta kalau berjanji dia tidak tepati kalau dia bersumpah dia berkhianat dan kalau dia bertenggar maka dia akan menggunakan bahasa yang kasar ini sebagian dari tanda-tanda orang munafik kemudian ciri yang lain tidak terkumpul dalam orang munafik perilaku husnusamtin husnusamtin itu artinya perilaku untuk terus berupaya berhati-hati atau berupaya bersungguh-sungguh mencari pintu-pintu kebaikan atau berperilaku dengan perilaku orang-orang soleh disertai dengan sikap menjauhi segala perbuatan buruk tercela baik yang nampak maupun yang tersembunyi nah itu husnusamtin tidak terkumpul dalam diri mereka sifat tersebut kemudian apa walafikhun fiddin juga memahami agama yang berangkat dari rasa khosya rasa takut kepada Allah takwa nah itu tidak akan terkumpul khoslatani dua sifat layak sami'ani fi munafiqin tidak akan terkumpul dalam diri seorang munafiq husnusamtin husnusamtin itu hanya berupaya untuk mencari pintu-pintu kebaikan berperilaku dengan perilaku orang soleh menjauhi segala bentuk perbuatan buruk tercela baik yang nampak maupun yang tersembunyi dan yang kedua walafikhun fiddin nah ini artinya betul-betul memahami agama sifat orang munafiq yang lain adalah tazabdu wattaba'iyah al-mazmumah tidak punya pendirian atau punya sikap dan ini sikap taba'iyah mazmumah fanatik buta pokoknya saya ikut ini nah ini sifatnya orang munafiq dalam hadis ibn Umar r.a nabi s.a bersabda masalul munafiq masalil syatil a'irati bayin lukun nama ini perumpamaan orang munafiq itu seperti domba yang terombang ambing diantara kawanannya diantara dua kawanan ta'iru ilaha dihimarrotan wa ilaha dihimarrotan kadang-kadang ikut kawanan yang sana dan kadang-kadang ikut kawanan yang sini ada yang ikut kelompok yang sana dan kelompok yang sini ini orang yang jadi disilahkan dengan tazabzub atau istilah lainnya tarodud tarodidah jadi gak punya prinsip yang jelas karena gini kalau orang punya prinsip yang jelas dia akan ikut ikut prinsip itu saya akan ikut kebenaran tapi pengikutnya sedikit meskipun pengikutnya sedikit tapi banyak yang mencelah meskipun banyak yang mencelah tapi katanya apapun terserah ya risikonya apapun kalau itu kebenaran saya akan ikuti nah itu orang yang punya prinsip tapi bagi orang munafik gak kemudian nabi s.a.w. yuhadziruhum min iza il munafikin patatabu yang auratihim nabi s.a.w. memuanti-muanti pada mereka jangan sampai mereka menyakiti orang beriman dan mencari-cari keburukan kejelekan orang beriman nah nabi s.a.w. membahasakannya yang tegas ya ma'asyaroman aslamabilisan walam yuftil imanu ila qalmi buahai orang-orang yang baru berislam dengan lisannya dan iman belum masuk ke dalam hati mereka ini kan orang munafik la tu'uzul muslimin jangan kalian menyakiti orang orang islam yang menyakiti kaum muslimin bala tu'ayiruh jangan mencacimaki orang beriman dan jangan kalian mencari-cari keburukan orang beriman siapa yang mencari-cari aibnya keburukannya orang muslim maka Allah akan membuka keburukannya siapa yang mencari-cari keburukan orang beriman maka Allah akan singkat meskipun dia berada di dalam rumahnya di ayatnya ini orang-orang yang suka dan senang seandainya keburukan kejahatan kekejian itu tersebar di tengah-tengah kaum muslimin ini sifat orang munafikin kemudian bentuk bagaimana orang munafik itu menyakiti para sahabat ada banyak diantaranya adalah kisah sahabat Abu Mas'ud yang kami waktu itu diperintahkan untuk bersedekah maka diantara kami ada yang bersedekah dengan macam-macam ada yang ya namanya orang disuruh untuk bersedekah jangankan dulu ya kalau mau memahami sekarang ya katanya orang apa hartanya melimpah pun kita lihat ada orang yang kaya raya bersedekahnya juga cuma sedikit ada yang bersedekahnya banyak ada orang miskin yang bersedekahnya sesuai dengan kemampuannya itu yang masing-masing bersedekah dengan kemampuannya nah kemudian Abu Akhil bersedekah cuma dengan setengah sok setengah sok kalau satu sok itu misalnya 2,7 kilogram ya setengahnya ya kan gak banyak itu ya gak apa-apa namanya juga namanya juga orang bersedekah dengan kemampuannya dan tidak ada yang salah di semua ada yang bersedekah lebih dari itu tapi apa orang munafikin orang munafikin mengatakan pasti yang sedikit ini dikomentari Allah gak butuh sedekahnya orang ini yang sedikit ini coba lihat yang sedikit dikomentari apa dikomentari Allah gak butuh sedekahnya kalau sedekah cuma 1,4 kilogram 1,5 kilogram 1,5 kilogram cuma segitu gak perlu sedekah kok sedikit ini orang munafikin tapi begitu ada yang bersedekah banyak sekali kemudian komentarnya apa kalau yang ini banyak ya tapi ria ini gak betul-betul ikhlas lihat coba lihat jadi salah semua di mata orang munafikin sedekah sedikit salah sedekah banyak juga salah yang benar mana gak ada yang benar di mata orang munafikin maka turunlah ayat Allah dina yalmizun Allah dina yalmizun orang-orang yang mencela mengejek al-muttawi'ina minal mu'minin nafisodakot orang-orang yang sedekah sukarela mau bersedekah orang-orang mu'minin yang dengan sukarela mau bersedekah wal-ladina layajina illa juhdaw dan orang-orang yang memang tidak bisa bersedekah kecuali dengan apa yang mereka miliki fayaskharuna minuh orang munafik ini menghina mereka sekarang orang berinfak seperti kalau kita di masjid kalau pas pengajian akan ada infaknya cuma 2.300 gak ada masalah bagi kita melihat mereka berinfak seribu rupiah pun gak ada masalah kalau perlu 500 rupiah gak ada masalah dan tidak boleh kita melecehkan apa yang dilakukan oleh orang yang berinfak cuma sekitar mereka sudah mau berinfak Alhamdulillah yang mudah-mudahan di kemudian hari bisa tambah banyak itu saja sudah tidak perlu dihina kalau ada yang masih belum itu kita semangati kita dorok kita motivasi orang munafik ini serahkan mendapatkan balasan atas perbuatan mereka kemudian Allah juga menyingkap dan membongkar mereka menyingkap person-person mereka untuk mewanti-wanti kadang-kadang Nabi S.A.W.T. terpaksa harus menyebutkan kadang-kadang Nabi S.A.W.T. mewanti-wanti dan menyingkap dengan menyebut person-person mereka untuk mengingatkan dari mereka suatu hari kata Aisyah Nabi S.A.W.T. menemui saya masuk ke dalam rumah kemudian menyatakan ya Aisyah ma'atun fulan wa fulan ya arifani mindi ninasyia maksudnya ya Wahai Aisyah saya kira fulan dan fulan ini lalu menyebut nama ini gak mengenal agama kita sedikitpun kedua-duanya adalah Khalif bin Sa'ad keduanya adalah orang munafik lalu menyebut nama fulan fulan ini dari orang munafik bisa jadi ada sebagian diantara mereka yang lalu secara terang-terangan menampakkan nifak mereka menampakkan pengkhianatan mereka jadi ada yang akhirnya menampakkan dan mereka tidak sembunyikan kemudian kemudian Nabi SAW mengingatkan mereka muwanti-wanti mereka jangan memuliakan jangan mengagung-agungkan orang-orang munafikin jangan jangan menamakan mengatakan kepada orang munafik dengan menjulukan sayyid sayyid fulan sayyid fulan jangan ini orang munafik kemudian Nabi SAW tidak memberikan amana memberikan jabatan memberikan peran-peran untuk posisi-posisi yang berhubungan dengan umat posisi-posisi yang berhubungan dengan orang banyak masyarakat kepada orang munafikin jadi hati-hati lihat orang munafikin jangan diberi jabatan jangan diberi posisi karena ini berbahaya Nabi SAW tidak memberikan posisi pada mereka posisi di mana di pembinaan pasukan tidak pernah posisi untuk mengurusi bayi tulmal tidak pernah posisi untuk mengurusi ini dan itu tidak kemudian ini poin penting juga orang munafikin di zaman sekarang lebih berbahaya dan lebih merosa lihat kata Hudaifah Ibnul Yaman innal munafikin innal yauma sesungguhnya orang munafikin sekarang ini syarrun lebih jahat lebih berbahaya minhum daripada orang munafikin ala ahdi adit Nabi SAW di zaman Nabi SAW kanu yauma irin yusirun dulu orang munafikin di zaman Nabi SAW menyembunyikan jadi diri mereka waliyah umma yusirun sementara hari ini sekarang ini mereka menampakkan diri ini bedanya jadi dulu mereka sembunyikan tapi sekarang orang munafikin terang-terangan terang-terangan melecehkan syariat terang-terangan bikin tulisan menghina hukum waris hukum perwalian dalam Islam hukum ini dan itu dalam syariat dan mereka terang-terangan tidak sembunyi sembunyi ini menunjukkan bahwa orang munafik di zaman sekarang di hari ini lebih berbahaya daripada orang munafik di zaman Nabi SAW itu bahasan kita pada kesempatan hari ini sampai di penghujung bahasan yang tadi akhirnya penutupnya adalah berkaitan dengan bahwa orang munafik saat ini lebih berbahaya lebih berbahaya lebih merusak lebih jahat daripada orang munafik di zaman dulu demikian alasan yang bisa kita sampaikan mudah-mudahan ada manfaatnya mohon maaf jika kurang berkenan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh